oke halo teman-teman semuanya welcome back to my vlog di konten kali ini teman-teman semuanya yaitu di konten memotoran ini sekaligus konten motor vlog pertama ya di konten memotoran kali ini saya ingin mengunjungi suatu tempat di daerah sumedang khususnya di desa datmaraja yaitu waduk jati gede teman-teman ada yang tahu tentang waduk jati gede nah ketika saya lagi melamun gogoleran membuka tiktok nah disana ada yang FYP di daerah sumedang yaitu waduk jati gede yang mana sekarang waduknya itu sedang mengering teman-teman mengering jadi pemukiman-pemukiman warga yang dahulunya sebelum dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan waduk kan disana di waduk jati gede itu dan sekitarnya ada kehidupan masyarakat teman-teman lalu dibelilah oleh pemerintah untuk dijadikan proyek waduk jati gede dibeli otomatis disana karena disana ada kehidupan pasti menyimpan berbagai macam kenangan sekarang surut airnya diakibatkan oleh musim kemarau jadi rumah-rumah warga dahulu yang tinggal di daerah waduk jati gede yang dijadikan bendungan waduk jati itu terlihat kembali teman-teman pemukiman warganya seperti ada masjid masih tersebut tidak dirobohkan sama sekali dibiarkan begitu saja itu terlihat kembali ke pemukiman karena airnya yang surut air waduk jati gedenya juga ada ya disana tuh ada makam-makam katanya sehingga terlihat kembali ke permukaan ya intinya kehidupan-kehidupan warga daerah sana orang sana itu rumah-rumahnya itu muncul kembali ke permukaan itu yang saya pengen memutuskan untuk memotoran ke daerah Semedang itu desa dan kemaraja teman-teman juga teman-teman bukan hal itu saja yang akhirnya memutuskan saya memanggil hati saya untuk pergi memotoran ke daerah Semedang juga ada hal yang lainnya yaitu terkait peristiwa yang menghebohkan jagad dunia maya viral pada masanya yang kira pada waktu pada waktu itu yaitu terkait peristiwa saya rasa teman-teman sudah tahu ya yaitu tragedi misteri hilangnya seseorang yang inisial ya oleh orai koneng nah jadi peristiwa orai koneng teman-teman juga hal tersebut yang saya ingin mengunjungi dan ingin menanyakan ke warga daerah setempat yang tinggal di daerah hilangnya atau di daerah tragedi misteri orai koneng saya pengen bertanya ke orang-orang sekitarnya bagaimana kehebohan pada waktu itu gimana sih cerita yang aslinya yang sebenarnya itu kok orang tersebut si orang yang dari inisial y-nya itu bisa-bisa di ponis hilang begitu saja lalu muncullah diculik oleh orai koneng atau dalam bahasa imunusnya ular kuning nah itu teman-teman saya rasa teman-teman sudah tahu ya aduh itu lucu teman-teman pada masanya pada masanya dan viral pada masanya dari kampung saya yaitu kampung saya kampung sindang palai tempat tinggal saya ke waduk jati gede daerah sumedang di daerah sumedang desa dat neraja dan sekitarnya itu memakan waktu dua jam perjalanan di Google Maps dan memang di kawasan daerah sumedang di Cibiru lalu mau ke dalam dan daerah sumedang kesananya itu jujur teman-teman yang saya rasa pantu wacanya sangat panas sekali apalagi memang di terdapat di berita-berita di media sosial bahwasannya tahun ini tuh termasuk musim kemarau yang sangat panjang juga yang sangat panas katanya panasnya bumi itu sedang ngegel-ngegel nah lah memang itu yang saya rasakan panas banget teman-teman ini kita sudah memasuki kawasan cadas pangerannya tadi terlihat ada ada ini ya ada pura kurang lebih begitu lah ya selamat datang di cadas pangerannya nah disini disekitaran ini teman-teman si tragedi orai konengnya itu cuman tadi kan kalau ini nya itu ke bawah kan tadi ada dua jalan di jalur pangerannya itu ada yang ke atas ada yang ke bawah ke kanan dan ke kirinya saya menambah yang ke kirinya ke atas karena saya juga ada korboden ya jadi si tragedi ular konengnya itu komentarnya di bawah sananya lagi tragedi ular konengnya dan bagi teman-teman yang penasaran boleh ditonton blognya itu sudah ada sudah dikayangkan terlebih dahulu di youtube saya terkait keistiwa misteri ular koneng itu saya bikin kontennya pada malam hari teman-teman biar saya pengen merasakan aja juga warna mistisnya dan memang betul teman-teman daerah cadas pangeran ini dari dulu banyak kabar dari warga daerah setempat dan sampai ke daerah saya juga bahwasanya daerah cadas pangeran ini sangat semet atau angkat memang mistis gitu sehingga dikultuskanlah tragedi misteri ular koneng tersebut yang mengpiralkan menghebohkan di jagad maya lucu ya teman-teman nah ini di kota semendangnya indah ini di kotanya teman-teman indah dari tadi memasuki ke daerah kebunungan atau apa ya lewun lah tapi tidak udah tidak terlalu lalu masuk lagi dan ke pokotaan dan disubuhkan dengan pemandangan yang sangat indah dari kanannya mata saya tidak mengantuk karena disajikan disubuhkan oleh alam semendang dengan pemandangan yang sangat indah yang memanjangkan mata saya hijau teman-teman sekaligus mencuci mata nah ini jeril mencuci mata oh ini terbukti ya kering kiri tanahnya fat jadi memang kemarau panjang alam-alamnya pun ya agak sedikit kering terlihat dari tumbuh-tumbuhan sekitar mungkin teman-teman boleh komen nanti kita memotoran ke daerah mana lagi teman-teman bebas gas kan kita menuju tempat-tempat yang unik apalagi ada tragedi-tragedi yang mistis tapi horor seperti contohnya tragedi orai kone ini di orang yang berinisial y katanya ditelan dicuri oleh horai kone hilang dia bukan dicuri oleh horai kone ternyata dia naik kelap berwarna kuning sehingga berhasil menipu banyak paranormal mengecoh paranormal bisa banyak ya ditempat berbagai macam paranormal terkecoh oleh orang berinisial yaitu tersebut nah teman-teman ini tersebut daya nakpedesaannya rasa bernostalgia teman-teman ini bahkan kehidupan di daerah perkambungan teman-teman enak teman-teman perasaan tinggal di perasaan sejenak nah kering banget ya emang benar mesin kemarauan tapi indah teman-teman di kanan ini pesawahan alam senjata masih asli ya luas banget sudah memanjakan mata uh gunungan drill pedesaan ya enak wah kering ya alamnya kuning-kuning gimana gitu hijaunya tidak terlalu cerah emang efek mesin kemarau sepertinya itu waduknya teman-teman waduk jadi jadi memang tidak semuanya kering ada sebagian yang tidak teman-teman sudah kelihatan waduknya tak 15 ini while mudah teman se tidur di oko prend util selamat menikmati dan ini tadi kelihatan kita pelang jadi kita mau sampai ada sedikit lagi di step bersama saudara-saudara saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman semuanya ternyata saya salah datangnya karena saya ngetik di google mapnya itu wisata bendungan jati gede ternyata saya diarahkannya ke tempat wisatanya melainkan teman-teman jadi mau tidak mau saya melanjutkan kembali perjalanannya karena saya datang ke tempat yang salah indah teman-teman indah teman-teman kalau untuk healing dipakai indah disana ada cafe dan yang lain-lainnya bayar masuknya 20 ribu tapi kan tujuan saya bukan ke tempat teman-teman terairi jauh nah terakhir kurang lebih disini saya melanjutkan perjalanan 30 menit teman-teman Biar tidak memangkan waktu dan durasi Kita lihat sampai jumpa di next vlog selanjutnya Oke see you bye bye teman-teman semuanya